Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan sahabatku subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya sering ditanya dan banyak sekali pertanyaan masuk ke saya kawan ya mereka nanya terkait TNI katanya sudah dikirim ke Palestina bahkan video-video itu viral ya video yang menunjukkan bahwa TNI sudah berangkat ke Palestina saya katakan bahwa video yang beradaan itu kawan itu hoax jadi TNI belum ngirim tentaranya ke Palestina ada nanya kenapa Pak MPs kotentara Indonesia enggak enggak dikirim-kirim ke Palestina Hai jadi begini saudaraku Indonesia ini tunduk dibawa aturan PBB perserikatan bangsa-bangsa tidak bisa ada suatu negara konflik tiba-tiba Indonesia dengan inisiatif sendiri omongin tenteranya ke sana itu enggak bisa sesuatu orang enggak bisa kawan Hai jadi harus lewat PBB PBB pun akan menyeleksi negara-negara mana saja yang masuk ke dalam PBB untuk ditugaskan ke negara-negara konflik Hai seperti sekarang ya pasukan PBB kita yaitu Garuda ya pasukan Garuda Indonesia ya ikut dalam perdamaian PBB berangkat ke Libanon itu sudah berjalan udah sudah lama ya tapi enggak boleh memihak kepada salah satu negara itu itu aturannya seperti itu kawan bahkan di tiktok saya banyak nanya kalau begitu untuk apa ada PBB ya PBB ini tetap sebagai perserikatan bangsa-bangsa tempat kumpul seluruh negara yang ada di bawah PBB untuk menyelesaikan sebuah sengketa seperti di Palestina nah Hai jadi ini ini kawannya kalau ada berita-berita hoax bukan TNI nggak mau itu ini ditugaskan kemana-mana pun Hai i siap atas nama negara Hai atas nama bangsa Indonesia TNI nggak bisa berdiri berpergi sendiri atas ini sendiri karena nggak bisa karena untuk menggerakkan TNI itu harus ada perintah dari presiden dan persetujuan dari anggota DPR RI kawan jadi enggak langsung semerta-merta kok ada bilang TNI perang eh TNI itu paling senang itu TNI digerakkan kemana pun paling senang dia tentara itu karena apa karena memang dilatih untuk itu setiap hari ya dilatih berperang mempertahankan negara pengamanan itu setiap hari dilatih makanya dia tentara ini kemana pun dikasih tugas semangat selalu pasti itu luar biasa semangatnya Hai cuma karena itu aturan-aturan dunia internasional ya kita Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia itu yang tergabung dalam PBB nggak bisa bergerak sendiri ya kita berdoa saja karena saat ini PBB sudah persiapan kumpul dan mudah-mudahan ya ada pasukan PBB bisa masuk ke Palestina jadi kegiatan PB itu adalah berjaga di perbatasan ya Palestina dengan Israel biar tidak ada lagi korban dan sebagainya bantuan-bantuan kemanusiaan bisa bebas masuk ya kita doakan kawan dan kita terus dukung karena pemerintah kita kan sudah bulat mendukung Palestina dan mengecam Israel itu sikap pemerintah kita dari zaman dulu sampai sekarang Hai jadi itu jangan sampai lah banyak video-video yang disebar kesana kemari ya enggak 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 benar itu kawannya itu enggak benar jadi yang sering-sering eh apa yang sering-sering menyebar berita hoax juga janganlah ya kawan kasihan nah ini ini jadi tentara kita itu tunduk ya tunduk di bawah aturan PBB karena apa tidak gampang mengirim anu itu pasukan ya itu harus ada biaya ya dan ini biayanya dari PBB terus ada juga nanya kalau memang susah tentara dikirim Pak kirimlah kami yang mau berangkat kesana enggak bisa juga ya enggak bisa juga dikirim kesana begitu kecuali atas inisiatif sendiri yaitu mungkin enggak terlalu masalah tapi kalau negara yang kirim juga enggak boleh itu melanggar ya Hai jadi tolonglah saudara-saudara aku yang suka membuat video-video yang narasinya berbeda dengan video silinnya tolonglah jangan dibuat begitu karena apa itu sama dengan banyak membohongi banyak orang kawannya Hai tuh jadi kita ya tetap mengikuti perkembangannya ya dan mengikuti ini apa yang disampaikan oleh pemerintah kita ya yang jelas pemerintah kita ini Hai Oh sudah memonitor semuanya ya ini kawan Hai jadi biar kita tidak terkecoh terus ya tidak dibohongi tidak diapain ya intinya TNI itu bisa jalan ya TNI itu bisa bergerak kalau ada perintah dari negara ya Nah dan itu pun perintah negara keluar kalau ada permintaan dari PBB seperti itu jadi enggak Hai tiba-tiba ada begini nggak bisa begitu ya nah ini kawan Mari kita sama-sama kanter ya adanya banyak berita-berita media yang lain ada juga Pak Pak MPs Hai tapi negara-negara lain sudah kirim keuntaranya itu enggak ada juga enggak ada belum belum Turki belum Rusia belum banyak ya belum semua harus dibawa PBB makanya kita tunggu saja ada karena ini sedang dalam proses mungkin mudah-mudahan cepat ini ya PBB mengumpulkan negara-negara PBB untuk membahas itu yang perlu kita sampaikan sekarang yang pertama adalah kita terus berdoa dan yang bisa membantu silahkan bantu ya bantu saudara-saudara kita disana bisa melalui organisasi saya lihat organisasi kemanusiaan itu seperti ACT ya bisa sementara itu yang bisa kita lakukan kawannya dan tolong lagi ini jangan saling menghina antara agama ya jangan di khususnya di Indonesia tetap jaga persatuan baik itu Islam ya Kristen ya Hai Hindu Buddha penghucu dan kepercaya lainnya di Indonesia tetap jaga persatuan jangan saling menyakiti lah kawannya jangan saling menghina dan sebagainya kita terus pantau saja di di Palestina mudah-mudahan Palestina bisa segera merdeka dan dia berdampingan dengan negara Israel mereka juga menjadi negara yang akur seperti kita Indonesia akur dengan negara-negara tetangga tetap semangat jangan persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh